Kembali memasuki status zona merah, okupansi ruang isolasi di 6 rumah sakit Kabupaten Bandung meningkat signifikan hingga 80% lebih guna mengantisipasi peningkatan jumlah pasien positif Pemisah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung pun berencana untuk memperdayakan gedung baru RSUD Soreang yang diperkirakan baru bisa digunakan pada Februari mendatang Kabupaten Bandung kembali mengalami peningkatan status zona dari orang menjadi merah Hal tersebut terjadi akibat banyaknya penambahan kasus positif dari berbagai klaster terutama dari klaster keluarga Dari data yang di input Dinas Kesehatan hingga hari Rabu kemarin terdapat 3.704 pasien positif COVID-19 Hal tersebut mempengaruhi tingkat okupansi ruangan isolasi pasien COVID-19 di 6 rumah sakit di Kabupaten Bandung yakni Rumah Sakit Umum Provinsi Al-Ihsan, Bale Endah Rumah Sakit Umum Daerah Soreang, Majalaya, Cicalengka Rumah Sakit AMC Celenyi dan Rumah Sakit UKM Marga Asih Peningkatan okupansi di 6 rumah sakit tersebut pun terjadi cukup signifikan sejak 3 hari terakhir, yakni 67 hingga 100 persen Sehingga jika dirata-ratakan dari 6 rumah sakit terujukan pasien COVID-19 di Kabupaten Bandung ruang isolasi yang terisi sekitar 87 persen yakni nyaris penuh Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana guna mengantisipasi peningkatan jumlah pasien positif pihaknya pun akan mempersiapkan gedung baru Eresuda Soreang yang masih dalam tahap penyelesaian untuk dijadikan tempat terujukan baru yang bisa menampung sekitar 150 hingga 200 orang pasien COVID-19 pada bulan Februari mendatang Ada 6 rumah sakit yang menangani COVID-19 tersebut dan kita rata-ratakan menjadi 80 persen dari 6 rumah sakit tersebut Kami belum memasukkan BLK tetapi BLK karena instalasi bagian tanpa diberi Kami di BLK mempunyai 60 bag memang operasinya kurang lebih sama 80 sampai 90 persen Mengapa? Karena masing-masing ketika ada yang datang baru dengan tidak kita bisa satukan walaupun satu room tersebut kami bisa memuat tidak Jadi apapun kami berusaha maksimal dalam penanganan COVID-19 Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan selalu waspada serta saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan keluarga mengingat Kabupaten Bandung kembali ditetapkan menjadi zona merah Yuwana Kurniawan, Bandung TV